Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel youtube Aji Minarno Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati Kemarin saya sudah menjelaskan tentang 11 jaminan pensiun Yang nanti akan kita terima setiap bulan Baik itu untuk pekerja, dosen, karyawan, swasta Jadi tidak hanya PNS, ASN saja yang nanti tiap bulan menerima pensiun Tapi kita sebagai pekerja swasta pun itu juga berhak Yang mendapatkan pensiun setiap bulannya Nah sekarang saya akan menjelaskan Apa sih manfaat jaminan pensiun ketika perusahaan kita sudah mendaftarkan Seluruh karyawan atau pekerjanya Dengan memberikan iuran 3% yang 2% dari perusahaan Yang 1% dari pekerjanya Dihambilkan dari gaji atau empahnya Jadi jaminan pensiun itu adalah jaminan sosial Yang pertunjuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta Dan atau ahli warisnya Dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun Mengalami cacat dan lain sebagainya Artinya tidak hanya PNS, ASN yang sekarang ini menerima pensiun Tetapi kita nantipun sebagai pekerja swasta Karyawan swasta itu nanti berhak untuk mendapatkan masa depan yang pasti Ketika kita nanti memasuki usia pensiun Nah, di website-nya BPJS Ketenang Kerjaan Di menu jaminan pensiun Kita bisa lihat Apa sih manfaat pensiun? Manfaatnya adalah Berupa uang tunai bulanan Yang diberikan kepada peserta Dengan syarat tetapi Yang memenuhi iuran minimum 15 tahun Yang setara dengan 180 bulan Saat masuk usia pensiun Sama dengan dia meninggal dunia Waduh pak Saya dah tua Ya, mungkin kalau yang Maaf nih Yang katakanlah bapak ibu saudara Yang sekarang ini usianya misalkan 50 tahun gitu ya Dan bapak ibu nanti pensiunnya usia Katakanlah 55 atau mungkin 58 Kan tidak sampai 15 tahun nih Ya Apakah nanti bisa dapat bulanan ketika pensiun? Memang tidak Aturannya dari negara memang tidak Tetapi bagi bapak ibu saudara Yang sekarang ini masih usia Katakanlah 40 ke bawah 35, 36 gitu ya Sampai mungkin ya Di mulai dari umur 20, 25, 30, 35, 40 Yang memang masih memiliki masa iuran minimum Bisa 15 tahun ke depan Sampai usia pensiun Malah bapak ibu wajib Saya sarankan Menanyakan ke perusahaannya Apakah sudah didaparkan atau belum Alhamdulillah Di tempat saya sudah Jadi Kalau bagi bapak ibu Yang sekarang ini mungkin dosan PTS Karyawan swasta Tenaga yang memang bekerja di perusahaan yang bukan negeri Atau swasta lah ya Itu wajib menanyakan Apakah bapak ibu sudah diikut sertakan Dalam iuran jaminan pensiun Kalau belum Maaf Bapak ibu bisa mempermasalahkan Atau mengkasuskan Saya tidak menjari jelek Tapi ini untuk demi kita nanti Masa tua kita Siapa yang akan menjamin Masa tua kita sehat Bisa bekerja Ya Kalau kita sakit bagaimana Usian Misalkan 60 Pansiun Kita maafi Kalau kita sudah tidak bisa aktif bekerja Mau ngapain Misalkan Punya anak-anak Tapi anak-anak pun juga belum sukses Kita mau ngapain Tapi dengan jaminan yang Diberikan oleh pemerintah ini Untuk memberikan Istilahnya Jaminan Ini ya Kesejahteraan ketika kita masuk Jaminan pensiun Maka ini mohon dimanfaatkan Bapak ibu wajib Menanyakan ke perusahaannya Karena biasanya Kalau tidak Dikejar Banyak perusahaan Yang tidak mau Mendaptarkan Mungkin Jat sudah ya Jaminan haru kuah Atau mungkin JKK, JKM JKM itu kecelakaan JKM itu kematian Tetapi JP Atau jaminan pensiun ini Bapak ibu wajib Menanyakan Kalau belum Segera untuk Didaftarkan Dan Membayarkan iurannya 2% oleh perusahaan 1% Dianberikan dari upah Atau Bajib Investasi Mulai sekarang Mulai gini Kita akan bisa menikmati Nanti Ketika kita Masih jaminan Nah bagaimana Pak Kalau kami ini Yang sudah Mungkin ketika Mau pensiun Nanti kita Tidak sampai Iurannya 15 tahun Ya gak apa-apa Nanti kita bisa Mendapatkan secara Lamsam atau lonsum Yang itu akan Dikerikan Belondongan Ya lumayan lagi Untuk Nanti Untuk hari kuah kita Meskipun kita Tidak dapat bulanan Tetapi kita Dapat Suang hari negara Ya Dan apakah ini Pasti akan Dijamin Insya Allah Kalau selama negara ini Masih ada Saya yakin Ya kita masih bisa Mendapatkan Pensiun Karena ini adalah Prinsipnya Gotong-royong Ya Jadi uang yang diberikan Oleh Negara Nanti Ya Itu nanti juga Akan ditanggung Oleh sekarang Yang iuran Dan juga akan Ditanggung juga Yang iuran Di tahun-tahun Setelah kita Pensiun Itu mudanya Konsepnya ini Tidak digunakan Oleh Negara-negara Di dunia Sehingga Ini secara Tidak langsung Nanti akan Membaikkan Atau Mesejahterakan Masyarakat Di masing-masing Negara Nah Ini manfaatnya Kemudian manfaat Pensiun juga Ini untuk Janda dan duda Ya Yang terdaftar Sebagai ahli waris Jadi misalkan Bapak-Ibu Nanti Nyungsewung Mohon maaf Ketika sudah Tiaga Masih punya istri Atau suami Yang berhak Untuk mendapatkan Waris Dari pensiun itu Seperti PNS Sama persis Bapak-Ibu Nanti tetap Mendapatkan Ahli warisnya Ya Ketika Bapak-Ibu Nanti Menikah lagi Itu beda lagi Atau sudah meninggal Itu akan Beda lagi Atau juga Ini ada manfaat Untuk yang Pensiun Karena cacat Bapak-Ibu Kan juga ada Mungkin yang Kecelakaan Atau mungkin Ada kejadian Yang bisa menyebabkan Cacat total Ke tubuh Manusia Dan tidak bisa Bekerja Jadi Ini juga Menjamin kita Supaya ketika kita Pensiun Ya Atau Tidak bisa Bekerja Itu kita juga Diperhatikan oleh Negara Orang kan Tidak pingin Yang namanya Kerja cacat Tapi kalau Misalkan ada Seperti ini Ini harapannya Sudah cacat Maaf ya Tidak bisa Bekerja Tidak mendapatkan Uang Tidak bisa Apa-apa Terus gimana Ini peran negara Yang wajib Membangun Nah ini Saatnya negara Sudah Sudah Lebih baik Kita dibantu Dengan seperti ini Bahkan memikirkan Orang yang Cacat pun Ketika dia Masih bekerja Itu bisa mendapatkan Apa namanya Uang Pernah bulanan Sampai dia Meninggal Yang ketiga Manfaat Pensiun Untuk anak Ini juga Akan diberikan Ke anak-anak Yang ahli waris Maksimal Dua orang Ya Pada program Pensiun Ini Sampai dengan Anak Mencapai Usia 23 Tahun Dan Ini juga Bagi yang Lajang Bapak-Ibu Mas-mas Mbak-mbak Yang masih Lajang Namun Misalkan ada Sesuatu hal Sehingga harus Pensiun Atau meninggal Ada Manfaat Yang dapat Diburkan Kepada orang tua Ya Orang tua Untuk Menerima Pensiun Dari Yang Pesangkutan Tadi Nah Mungkin ini Kabar yang sedikit Ya Paling tidak Ini bisa dijadikan Ini ya Sedikit Mencerahkan Mungkin beda dengan PNS atau ASN Ketika pensiun Dia bisa mencapai 75 Atau mungkin 80% Dari gaji pokok Yang diperima sebelumnya Nah untuk Jaminan pensiun Bagi para pekerja swasta Itu Di undang-undang Diamanakan Kita bisa mendapatkan 40% Dari upah Yang dilaporkan Terakhir Saat kita mau PNS Misalkan nih Bapak-Ibu Tahun Ketika pensiun Mendapatkan Upah Gaji Tunjangan 10 juta Bapak-Ibu bisa mendapatkan 4 juta rupiah Per bulan Kan lumayan nih Maaf Bisa untuk beli Pemples Bisa beli Untuk beli Mungkin ngasih uang Ketujunya Kan lumayan Ya Sudah tua Tidak bisa bekerja Di rumah Tetapi masih mendapatkan Income dari negara Yang merupakan Investasi Dari Kita Paktu bekerja Nah Berapa sih Iurannya Kalau di JHT Kita mengenal 5,7 Jangan-Jangan hari tua Itu 5,7 Yang 3,7% Dari gaji kita Itu Dibayarkan oleh Perusahaan Yang 2% Dibayarkan oleh Atau diambilkan dari gaji kita Untuk iuran Jaminan pensiun Ini 3% 1% dari pekerja 2% dari Lembaga Atau kantornya Atau perusahaan Tidak banyak Tidak banyak Jadi kalau misalkan Gaji kita Sekarang misalkan 5 juta 3% nya Katakanlah 150 ribu Itu yang kita Iurkan Tiap bulan Dari Perusahaan Dari kita Itu ke negara Dan itu nanti Nanti akan jadi Investasi kita Dan nanti kita Akan Pensiun Nah Saya kira Itu menarik Ini pesannya Pak Bapak ibu Yang sekarang Bekerja Ya Di swasta Karyawan Dosen Seperti saya ini Atau mungkin Karyawan-karyawan Yang memang Sudah memiliki Kartu BPJS Keteraan Kerjaan Yang belum Dilaporkan Perusahaannya Belum membayarkan Iuran Ke BPJS Keteraan Kerjaan Dalam bentuk Namanya Jaminan Pensiun Silahkan Bapak ibu Untuk Bertanya Ya Jangan sampai Bapak ibu sekarang Usia sudah 40 tahun Usia Nanti Pensiunnya 55 Perusahaannya Baru akan Membayarkan Tahun Depan Bapak ibu Rugi setahun Kalau tahun depan Bapak ibu Usia sudah 41 Pensiunnya 55 Hanya tinggal 14 tahun Dan anda rugi Tidak dapat Pensiun Bulanan Yang itu Nanti Juga Dapat Dibunakan Untuk Istri Suami Anak-anak Kita Dan Warga kita Jadi Saya ingatkan Jangan sampai Terlambat Satu hari Terlambat Perusahaan Melaporkan Maka kita Akan Jelaka Tiga Tiga Mudah-mudahan Ini bermanfaat Sehingga nanti Kita juga bisa Memikirkan Masa depan kita Karena orang Tidak akan tahu Masa depan Kita seperti apa Yang kita tahu Kita harus Merencanakan Sejak awal Sejak dini Secara baik Dan sekarang Ada kemudahan Seperti ini Negara Ikut Memikirkan Dan Kita bisa Mengapresiasi Bisa Merespon Dengan Baik Dan bisa Untuk Memperjuangkan Bagi perusahaan Yang belum Melaporkan Silahkan Untuk Maaf Dituntut Untuk Melaporkan Dan Membiarkan Semoga bermanfaat Salam sukses selalu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh